Awalnya sih, ketika saya melihat mereka, saya sangat risih. Waktu itu kan kami masih memakai bahasa banci. Itu kita nangis bareng. Saya adalah elais atau sekutu bersama dengan teman-teman LGBT yang saya menunggu hak-hak mereka. Terima kasih. Oke, yang saya ketahui tentang LGBT. Awalnya sih, hanya bencong saja yang disebut dengan waria. Teman-teman yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan teman-teman mayoritas lainnya, yaitu heteroseksual. Hak seksual seseorang atau kenyainan seksual seseorang. Itu adalah kebebasan berekspresi. Itu yang pertama atau biasa disebut dengan keberagaman gender yang memang tidak banyak diketahui oleh publik sebenarnya. Jadi bukan cuma cowok-cewek ya, ada banyak loh. Sebuah ungkapan yang dipakai oleh banyak orang yang dikenakan kepada mereka yang memiliki orientasi seksualnya yang bukan heteroseksual. LGBT itu adalah orang atau kelompok yang mereka punya orientasi seksual dan ekspresi gender yang dalam tanah kutip berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi kalau secara pribadi, sejujurnya saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu tidak normal. Setelah didalami secara pribadi dan didapatkan dari pelbagai workshop, akhirnya saya tahu LGBT itu bukan hanya waria, tapi juga ada lesbian, ada gay, ada biseksual, ada queer, dan lain-lain. Pernah sih, kak? Dari kecil memang sudah berkenalan dengan mereka seperti ini. Misalnya mereka itu transbuan, kebanyakan itu transbuan. Pernah kenal banyak beberapa teman-teman komunitas transbuan. Sampai saat ini saya belum memiliki teman dengan mereka. Untuk yang sampai berteman akrab dengan mereka itu belum sih. Belum, kalau dulunya belum. Pernah ada. I orangnya cute banget. Selebihnya untuk circle pertemanan aku sendiri itu lebih banyak ke yang teman-teman gay aku. Sebelum saya mengenal suga GSC, ketika saya melihat teman-teman yang berorefek seksual, berbeda seperti teman-teman LGBT+, pastinya yang kemerasaan aja. Karena memang dari kecil kita, banyak kan. Dari kita itu memang ditanamkan nilai-nilai yang homofobik, transbubik, dan biphobik gitu. Itu pertama-tama secara pribadi merasa risih karena mereka sangat lain dengan saya. Takut banget, TK. Waktu kecil kalau ada lihat transbuan lewat, waktu itu kan kami masih mau pakai bahasa banci, masih mau pakai bahasa bencong, atau mungkin ada teman-teman sebaya yang laki-laki gitu, yang mungkin sering main sama teman-teman cewek, atau mungkin bersikap feminin. Itu kan kami tuh sering banget kayak ngejekin. Waktu itu kami tidak berpikiran bahwa itu hal yang salah. Awalnya sih ketika saya melihat mereka, saya sangat risih. Mungkin bisa dibilang tidak terima dengan keberadaan mereka seperti itu. Nani? Omae wa mou shindayiru. Please stand by. Jujur ya ini kalau kesan pertama aku, kaget banget. Terus yang kedua adalah reaksi spontanitas. Itu kita nangis bareng, kita nangis karena terharu. Oh ternyata di Indonesia terutama intetri itu masih ada yang berani berbicara dengan jujur terkait identitas dan orientasi seksual mereka itu apa? Saya harus menerima mereka bahwa mereka itu yang lain yang harus menjadi tanggung jawab saya. Bagaimana harus mendukung mereka sehingga mereka tidak boleh merasa didiskriminasi terhadap siapapun. Tidak berubah gitu. Dan saya berani bilang bahwa saya adalah allies atau sekutu bersama dengan teman-teman Egypti dan saya mendukung hak-hak mereka. Tidak ada kesalahan di mereka. Biar takut lagi sih untuk berteman. Saya pikirannya terbuka. Seperti tercerakan begitu, saya sangat senang bertemu dengan mereka karena ternyata mereka juga bisa terbuka. Kalau sekarang kita lebih happy. Jadi seperti melihat mereka itu adalah bagian dari kita. Saya sangat terharu dan sangat terinspirasi. Mungkin kayak kaget. Kagetnya itu bukan karena kok bisa kamu jadi LGBT gitu. Enggak. Maksudnya kagetnya kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa enggak dari dulu aja ngomong? Memberikan motivasi sih untuk jangan pernah malu dengan apa yang mereka miliki. Kalau misalkan mereka coming out ke saya, saya awalnya saya pasti akan mengapresiasi keberanian mereka. Ya, saya harus berusaha menerima. Reaksi spontanitasnya itu pasti langsung perlu bahkan mendengarkan. Sebaiknya kita mendengarkan apa yang ingin mereka ceritakan, apa yang ingin mereka utarakan. Kita sebagai teman di situ memposisikan diri sebagai teman dan tentu saja kita akan turut proaktif sih. Saya secara pribadi sekarang sudah tidak risih lagi. Dan secara pribadi sangat terbuka dan menerima keberadaan mereka. Bahkan kalau misalnya bisa diberikan kesempatan untuk mendampingi mereka, saya juga bisa menjadi bagian untuk mendampingi mereka. Agar mereka sendiri bisa menerima diri mereka sendiri dengan baik. I will stand with you. Saya akan tetap berdiri sama kamu. Saya akan tetap support kamu dengan apapun yang mungkin bisa saya lakukan. Sehingga kamu tidak merasa sendirian. Sehingga kamu tidak merasa bahwa I leave you. No, I will never leave you. Apapun yang terjadi sama kamu. Kalau untuk teman-teman yang ada di luar sana, aku sejak generasi milenial. Hargai perbedaan mereka karena dari aku sih perbedaan itu bukan untuk dibedakan-bedakan, tapi untuk disatukan. Saya cuma ingin bilang dia manusia biasa seperti kita semua sih. Dan saya berharap teman-teman bisa menghargai dan mendukung juga hak-hak dari teman-teman LGBT. Ketika mereka hadir bersama kita, kita tidak boleh melihat mereka itu sebagai sesuatu yang dianggap buruk. Tapi kita harus melihat bahwa mereka itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Kita semua beragam. Kita tidak perlu seragam. Tapi kita juga harus seragam dalam hal cinta kasih dan kemanusiaan. Kita harus bisa menerima siapapun yang ada di sekitar kita. Apapun latar belakang yang menempel dalam dirinya. Kita tidak perlu melihat seseorang dari embel-embel yang ada di belakangnya, tetapi dari dirinya, personnya, orangnya. Kita sebagai generasi milenial harus ramah dan terbuka terhadap LGBTQ+. Karena mereka juga sama saudara kita, mereka juga manusia sama seperti kita yang hetero. Jangan pernah mendiskriminasikan mereka dengan cara, sikap, perilaku, dan tindakan kita. Kalau teman-teman masih ragu, berusaha untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Ada banyak jurnal, ada banyak buku ilmu pengetahuan, ada banyak orang-orang yang bisa teman-teman temui. Ceritakanlah, dengarkanlah kisah dari mereka, dan ikut berbagi atau sharing. Itu percaya teman-teman akan menemukan titik balik apa sih sebenarnya mereka itu. Mereka itu indah. Itu. Terima kasih telah menonton!